Nah inilah yang memicu saya selain komunikasi, yang kedua, saya punya apa namanya, punya tagline itu tiga kom, satu communication, yang kedua community, yang ketiga compassion. Komunikasi, saya merasa menemukan itu ketika kuliah S2 dan S3. Nah, community, saya menemukan pada saat itu tadi tuh, bagaimana bisa mengelola bahkan orang yang tidak, yang kalau di Indonesia dianggap, ah termarginalkan, ah kamu kayaknya nggak punya masa depan, yaudah di rumah aja diurus keluarga, nggak usah ngapa-ngapain, begitu kan kasihan. Tapi di sana bener-bener bisa diberdayakan, dikaryakan, dikasih skill, walaupun uniknya mbak, ini yang bikin saya waktu itu berbes milih ya istilahnya ya. Jadi kalau diajarin, apa, motong bawang, begitu ya, motong bawang aja, dia bisanya hanya satu, motong bawang aja. Telatan di situ aja gitu ya? Telatan, kalau bawangnya nggak ada, dia diem, gitu mereka itu. Terus yang diajari ngelap meja, ngelap meja aja. Kalau meja udah bersih semua, dia diem. Nggak bisa tuh, satu, misalnya dia ngerjain ini sambil ngerjain itu, ngerjain apa, nggak bisa. Jadi kata, apa, namanya, TRJ, si orang Norwegia head chef-nya itu, saya ngajarin dia motong bawang sampai bener-bener bagus dan tipis gini, waktunya dua setengah tahun. Makanya itu namanya compassion, kan? Kalau kita nggak punya compassion, rasa sayang dan peduli kepada orang lain, apa jadinya masyarakat kita ini? Bincang Bersama Hai semua listeners, kembali dalam podcast Bincang Bersama edisi Sabtu ini. Sungguh spesial ya, karena awal kenalan tuh cukup deg-degan karena temen ngobrol Audrey kali ini adalah dosen komunikasi yang merupakan salah satu dosen di kampus yang collab juga bersama dengan KG Group ya, ada UMN. Dan yang pasti, perbincangan ini akan sangat seru sekali. Kita akan mengulik bagaimana perjalanan karir dan juga perjalanan hidup dari Mas Dhani M. Akher. Selamat pagi, siang, sore Mas Dhani. Selamat pagi, siang, dan sore. Smart listeners dimanapun berada dan Mbak Audrey, sehat-sehat selalu ya Mbak ya. Sehat Mas Dhani. Hari ini kita kan ngobrol-ngobrol santai aja sih karena profil Mas Dhani ini kayaknya cukup unik gitu ya untuk di kulik. Tapi sebelumnya aku mau ucapkan selamat dulu ya atas promosi dokternya. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah. 10 Juli. 10 Juli lalu, gimana Mas rasanya? Rasanya lega banget ya. Saya mengambil dokter ini nggak lama loh. Eh nggak lama, nggak sebentar. Nggak sebentar, oke. 6 tahun Mbak. Wow. 6 tahun, 6 tahun dan melewati pandemi 2 tahun. Jadi ada satu titik dimana saya merasa ini kapan selesainya ya. Selesai apa nggak ya, tapi akhirnya terlewati gitu ya. Thank you ya. Yes, sama-sama Mas Dhani. Tapi awalnya kenapa nih untuk memilih melanjutkan studi bahkan sebagai dokter gitu ya. Kan mungkin banyak orang yang merasa, aduh kayaknya nggak usah deh tinggi-tinggi banget gitu Mas. Jadi mungkin ada tujuan lain atau seperti apa. Oke, jadi begini. Saya itu kan perjalanan mencapai passion saya di bidang komunikasi ini cukup panjang ya. Dulu S1 saya bukan komunikasi loh. S1 saya kan industrial engineering atau teknik industri. Nah, di tengah saat saya setelah lulus S1, kemudian bekerja. Nah, saat awal bekerja, saya bekerja di industri, di pabrik begitu ya, pabrik kelapa sawit. Tapi setelah itu saya merasa, wah ini bukan passion saya. Untungnya saya punya bos yang bisa jadi mentor yang bagus waktu itu. Dia bilang, kamu coba deh bidang yang lain. Akhirnya saya coba bidang komunikasi waktu itu, corporate communication, dan ternyata cocok. Lalu, wah ini kayaknya bidang saya nih. Tapi saya perlu, dalam tanda petik, perlu stempel. Bahwa saya ini memang kompeten di bidang komunikasi. Akhirnya saya mengambil S2 di bidang komunikasi. Dan kemudian ketika S2 selesai, saya waktu itu ditawari oleh teman saya. Yang pernah bekerja di Kompas. Waktu itu Kompas lagi membuka universitas baru namanya UMN. Udah lu ngajar di tempat kita? Wah, saya kan lagi kerja. Udah weekend aja, gak apa-apa. Akhirnya saya mengajar. Dan karena saya juga mengajar itu ternyata hobi buat saya. Saya merasa, wah boleh deh kalau saya ngajar. Saya harus menunjukin bahwa sebagai seorang pengajar, saya juga punya minat belajar. Jadi S2 aja gak cukup. Jadi saya pengen ngambil S3. Begitu ceritanya. Sampai akhirnya saya kecemplung. Ngambil S3 selama 6 tahun sampai lulus. Kecemplung dan akhirnya berenang. Menikmati perjalanan yang diperjuangkan ya. Ternyata gak mudah. Tapi mungkin kita balik ke masa kecil Mas Dhani kali ya. Emang dari kecil mungkin kalau anak-anak kan cita-cita zaman dulu ya. Mau jadi insinyur gitu. Punya cita-cita seperti itu makanya masuk teknik? Enggak punya mbak. Jadi cita-cita masa kecil saya pengen jadi tentara. Tentara ya? Pengen jadi tentara. Bertolak belakang. Bertolak belakang sekali gitu. Jadi kecil saya tuh biasa. Ayah saya seorang PNS, pegawai negeri ya. Tapi beliau juga seorang guru. Jadi beliau mengajar. Dia menjadi pendakwah atau kiai ya. Mubalih begitu ya. Jadi kalau siang sampai sore itu bekerja sebagai PNS. Sorenya beliau sampai malam itu beliau berdakwah begitu. Ngajar begitu. Nah itulah kayaknya yang menurun ke saya ilmu komunikasinya secara unconscious. Secara tidak sadar begitu. Itu saya baru ketemu kliknya ketika SMP. Jadi SMP kelas 1. Saya masuk di SMP 2 Semarang ya. Asal saya dari Semarang. Nah waktu itu ada lomba pidato tuh. Antar kelas. Saya baru kelas 1, baru 2 bulan. Disuruh guru saya ikut. Udah kamu ikut gitu. Gak nyangka saya juara 1. Oke. Padahal itu saya waktu mau latihan pidato tuh. Waduh sampai gak bisa tidur. Sakit perut gitu. Gumpeteran gitu ya. Sama bapak saya disuruh latihan. Karena juara 1 begitu. Ternyata berlanjut dari SMP itu. Kemudian ada lomba di level kota Semarang. Saya juara 1 lagi. Sampai level Jateng saya juara 1. Sampai level nasional saya dapat juara 2. Nah jurinya bilang begini sama saya waktu itu ya. Mas Dhani sebenarnya bisa jadi juara 1. Karena jaraknya kecil sama yang juara 1. Kenapa coba? Karena Mas Dhani masih sangat muda. Suaranya masih cemeng. Cemeng itu kalau bahasa Jawa itu kucing yang masih muda banget itu. Masih pipik gitu suaranya gitu ya. Belum pecah gitu ya. Belum pecah suaranya gitu. Jadi suaranya masih cemeng. Masih kayak anak-anak banget gitu. Nah begitu itu jadi. Oh ternyata saya punya tuh kemampuan ini gitu. Tapi cita-cita masih tetap jadi tentara. Untuk mewujudkan satu step menuju tentara itu. Cita-cita saya masuk ke SMA Tarunan Nusantara. Oke. Di Magelang ya. Itu semi-militer SMA-nya. Wah udah setengah jadi tentara nih gitu. Dari postur begini ya. Postur segala macem. Potongan. Ini potongan masih ada sisa-sisa. Walaupun ini saya nggak ngikutin itu. Saya ngikutin yang lagi tren aja sekarang gitu ya. Nah terus. Tapi sayangnya mungkin memang ini takdir Tuhan begitu ya. Saya waktu naik kelas 3. Itu main bola. Jatuh gigi saya patah gitu. Wah. Terus sama guru saya bilang. Kamu masih tetap bisa jadi tentara. Terus habis itu saya pakai kacamata. Tapi paling kalau jadi tentara hanya di bagian administrasi aja. Nggak bisa di bagian di lapangan. Di medan tempur. Ya sayang dong namanya tentara kan karir di medan tempur ya. Kalau jadi administrasi apa bedanya sama petugas karyawan biasa. Yaudah akhirnya saya nggak jadi jadi tentara. Pupus jadi tentara. Saya masuk ke ITB. Waktu itu. Kenapa ke ITB? Ini juga ada ceritanya. Jadi lulusan TN itu kalau nggak ke tentara. Itu 40% ke tentara. Yang kedua ke ITB sama UI. Saya ngikut arus itu. Disuruh sama guru BP saya. Oh kamu harus masuk ke ITB. Bu tapi sebenarnya saya nggak terlalu suka itu. Itu hitung-hitungan begitu ya. Eksakta begitu ya. Kamu mau jadi apa nanti kalau nggak jadi insinyur gitu. Waktu itu lagi ngetrend sinetron sidul anak sekolahan. Tukang insinyur gitu kan. Ibu saya, bapak saya juga bilang, wah ITB aja. Akhirnya saya masuk ITB. Walaupun hati saya sebenarnya nggak terlalu ke arah engineering. Saya lulus ITB 5 tahun mbak. Lebih lama setahun dari target yang ditentukan. Ya setelah itu baru ceritanya nyambung tadi tuh. Bekerja di bidang di pabrik. Walaupun nggak terlalu cocok. Walaupun nilainya lumayan. Bagus gitu ya nilai pekerjaannya. Tapi akhirnya bos memberikan kesempatan saya pindah jalur ke komunikasi. Dan saya ikuti dari jalur akademiknya juga. Begitu singkatnya. Oke oke. Tapi menarik ya perjalanan mas Dhani. Mungkin ya kadang kan hidup gitu ya mas ya. Kita pengennya apa. Tapi ternyata mengalirnya kemana. Dan yang mungkin menarik dan disyukuri dari mas Dhani tadi ketemu mentor gitu ya. Apakah tadi sosok mentor tersebut melihat potensi mas Dhani sehingga mas Dhani dipindahkan. Atau mungkin dikasih kesempatan deh di bidang yang lain. Seperti apa itu? Jadi ceritanya gini. Waktu setelah saya lulus S1. Masuk ke perusahaan tersebut di Smart TBK ya. Smart Sinaras Agribusiness ya. Tugas saya itu adalah mentraining ke daerah-daerah ya. Tentang satu sistem quality improvement. Bisnis improvement, quality improvement ke daerah-daerah gitu. Pas lagi saya mentraining. Beberapa komentar dari teman-teman yang ditraining itu. Wah mas Dhani bagus nih mentrainingnya. Mereka lebih appreciate terhadap bagaimana cara saya menyampaikan. Kalau materinya kan biasa gitu ya. Seperti itu. Jadi setelah lihat itu, evaluasi atau feedback masuk ke bos saya. Dibilang, wah kalau gitu jangan-jangan kamu passionnya nggak di situ. Mungkin passionnya di bidang lain. Jadi waktu itu ada proyek di corporate communication dan PR di Sinarmas. Untuk bikin satu majalah. Majalah internal. Saya disuruh masuk ke situ. Mulai dari bikin grand design-nya, strategi, konsep, segala macam. Ternyata memuaskan sampai terbit berapa belas kali. Mungkin sudah berapa puluh kali sekarang. Nah itu lagi saya menemukan passion saya di situ. Nah pentingnya mentor. Ini pelajaran pertama ya. Mentor itu penting. Pada saat kita masih muda, carilah mentor yang menurut kita mampu meng-guide kita. Mentor itu bisa orang tua, ayah atau ibu. Bisa orang lain, bisa atasan kita gitu ya. Dosen, guru, dan segala macam gitu. Yang kira-kira memahami kita. Waktu itu mentor saya membuat satu program namanya Digging the Brain Gold Mine. Menggali tambang emas di dalam pikiran kita. Jadi dia menginterview satu-satu staffnya. Interviewnya itu sampai 1 jam, 2 jam. Untuk mengetahui sebenarnya passion kamu itu apa. Jarang-jarang loh ada atasan yang kayak gitu. Ada yang mau menyisakan waktunya ya? Iya, seperti itu. Jadi akhirnya saya ketemu. Namanya beliau Pak Hengki ya, Pak Hengki Cahadi. Terima kasih Pak Hengki. Hai Pak Hengki. Beliau pernah di Smart FM juga. Oke. Pernah di Udang juga berapa tahun yang lalu. Kira-kira begitu. Oke, jadi dari situlah trigger awal ya. Itu ingat nggak Mas Dhani kira-kira di umur berapa tuh Mas? Itu tahun 2010 ya. Berarti kira-kira umur saya 31 tahun. Oke, 31 tahun baru menemukan callingnya. Merasa terlambat kah atau gimana Mas? Di momen itu. Begini. Ada satu pepatah yang bilang Apa namanya Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Everything happened for a reason. Segala sesuatu pasti ada alasannya. Mengapa saya baru 31 tahun menemukan passion saya? Pasti ada alasannya. Jadi waktu awal saya, Wah ini saya telat apa nggak ya? Tapi saya bilang, Nggak kok nggak telat? Ya maksudnya selama kita dikasih, Masih dikasih waktu sama Tuhan, Dikasih kesempatan menemukan diri kita, Ya kenapa nggak gitu kan? Kalau kita lihat cerita-cerita, Bahkan Colonel Sanders saja menemukan passionnya dia, Di umur 60-an sekian. Menemukan KFC. Tidak ada yang terlambat. Yes, yes, yes. Aku suka atas statementnya ya. Berarti di momen itu, Barulah Mas Dhani berpikir untuk, Kayaknya saya harus belajar banyak tentang komunikasi. Betul, betul. Dan itu gimana tuh? Mungkin pandangan orang-orang terdekat Mas Dhani ya? Mungkin keluarga, Atau mungkin teman-teman kerja, Kayak, Kan udah kuliah di ITB, Terus juga udah jadi insinyur gitu. Kok berani sih ini untuk, Apa ya? Pindah, Genre yang jauh banget gitu Mas, Komunikasi dan Eksa kan sangat bertentangan. Betul, betul. Gini, Kalau dilihat dari sisi akademis ya, Sekarang itu sepertinya, Industrial Engineering dan komunikasi itu, Berseberangan banget. Tapi ketika saya bekerja sekarang, Seperti tadi tuh, Everything happened for a reason. Tidak ada yang sia-sia. Tadinya saya merasa, Saya sekarang di Smartfriend dengan posisi saya sekarang, Wah sia-sia dong belajar Industrial Engineering. Ternyata enggak loh. Enggak juga ya. Kepakai itu sekali. Ilmunya kepakai banget. Dan bagaimana cara kita melihat masalah itu, Sebagai sebuah sistem yang harus dipecahkan, Mulai dari input, Proses output. Itu di TI, Industrial Engineering, Di teknik industri, Di pelajari banget. Dan kepakai di dunia komunikasi, Di mana saya sekarang berkarir gitu ya. Jadi, Ketika waktu itu, Saya memutuskan S2 di bidang komunikasi, Keluarga ya, Ya silahkan. Kalau memang itu, Memang sukanya di situ, Pilihannya di situ, Ya monggo. Lagian waktu itu, Kalau sudah S2 kan saya bayar sendiri. Jadi kalau bayar sendiri, Ya saya maunya apa. Ya sudah lah. Begitu. Kira-kira begitu. Jadi, Dengan penuh kepercayaan diri, Berarti ya mas Dhani, Untuk melanjutkan bidang karir yang baru. Tapi, Kan tadi mas Dhani bilang bahwa, Memang mungkin dari kecil itu, Sudah punya ketertarikan. Tapi, Yang bikin, Yakin, Tertarik dengan dunia komunikasi, Yang kita tahu kan, Aku waktu masuk jurusan komunikasi, Kayak, Ngapain sih kuliah komunikasi? Kita kan tiap hari komunikasi. Apa mas yang bikin tertarik? Oke, Jadi gini mbak, Waktu saya S1, Semester 7, Atau semester 8 gitu, Semua kuliah sudah selesai nih. Sudah tinggal skripsi, Atau magang skripsi, Terus mau lulus. Terus saya merasa, Aduh, Masuk ITB itu kan susah ya. Kenapa keluarnya cepat-cepat gitu. Jangan cepat-cepat deh. Jangan cepat-cepat deh, Saya harus ada sesuatu dulu nih. Akhirnya saya ikut satu program, Namanya program pertukaran pemuda Indonesia antar negara. Saya waktu itu ke Kanada, Mewakili Jawa Barat, Jadi waktu itu setiap provinsi dipilih dua orang, Jawa Barat laki-laki dan perempuan, Satu dari ITB saya, Satu lagi teman saya dari UNPAT. Nah, waktu di Kanada, Kita kurang lebih 3,5 bulan, Saya itu selain, Waktu itu tidak kuliah, Programnya bukan kuliah, Tapi bekerja. Uniknya saya itu bekerja di restoran dan tempat bengkel, Bengkel kayu gitu ya, Bikin-bikin kusen segala macam gitu. Uniknya adalah, 90% yang bekerja di situ, Disable. Mental Disable. Restoran, Kebayang restoran ya, Satu-satunya yang nggak mental Disable, Itu hanya head chef-nya doang. Itu orang Norwegia, Dia yang hari ini menu apa segala macam. Mulai dari yang goreng-goreng, Mulai yang motong-motong, Mulai yang bersih-bersihin meja, Semuanya Disable. 100% Cuma chef-nya doang yang enggak. Satu lagi yang bengkel, Juga sama, Semua yang gergaji, Semua yang malu-malu apa segala macam, Itu Disable semua, Kecuali kepalanya doang yang enggak. Saya lihat ini luar biasa, Dan itu dikelola oleh pemerintah kota setempat. Waktu itu di daerah Vancouver Island ya, Nah itu dikelola oleh pemerintah, Dan mereka itu dibayar sesuai dengan bayaran orang normal. Nah, jadi apa hubungannya dengan komunikasi? Jadi, bahwa kalau sebuah komunitas, Sebuah masyarakat itu dikelola dengan baik, Semua elemen itu bisa optimal. Nah kuncinya adalah bagaimana komunikasi ini, Antara atas, bawah, kiri, kanan, Tetangga, dan lain sebagainya, Itu kalau berjalan dengan baik, Komunikasi, koordinasi, Itu bisa berjalan dengan sangat baik gitu ya. Nah inilah yang memicu saya, Selain komunikasi, Yang kedua, Saya punya, Apa namanya, Punya tagline itu tiga kom, Satu communication, Yang dua community, Yang ketiga compassion. Oke. Ya, komunikasi, Saya merasa menemukan itu ketika kuliah S2 dan S3. Nah, community, Saya menemukan pada saat itu tadi tuh. Bagaimana bisa mengelola, Apa, Bahkan orang yang tidak, Yang kalau di Indonesia dianggap, Ah, termarginalkan. Ah, kamu kayaknya gak punya masa depan, Yaudah dirumah aja diurus keluarga, Gak usah ngapa-ngapain, Begitu kan kasihan. Tapi disana bener-bener bisa di, Berdayakan, Dikaryakan, Dikasih skill, Walaupun uniknya mbak. Ini yang bikin saya waktu itu, Berbes mili ya istilahnya ya. Jadi kalau diajarin, Apa, Motong bawang, Begitu ya, Motong bawang aja. Dia bisa hanya satu, Motong bawang aja. Telatan disitu aja gitu ya. Kalau bawangnya gak ada, Dia diem. Gitu mereka itu. Terus, Yang diajarin ngelap meja, Ngelap meja aja. Kalau meja udah bersih semua, Dia diem. Gak bisa tuh, Satu, Misalnya dia ngerjain ini, Sambil ngerjain itu, Ngerjain apa, Gak bisa. Ini kata, Apa, Namanya terje, Si orang Norwegia head chefnya itu, Saya ngajarin dia, Motong bawang, Sampai bener-bener bagus, Dan tipis gini, Waktunya dua setengah tahun. Makanya itu namanya, Compassion kan. Kalau kita gak punya compassion, Rasa sayang, Dan peduli, Kepada orang lain, Apa jadinya, Masyarakat kita ini. Nah, Di dalam sebuah komunitas, Harus ada seperti itu. Yang mengkonekkan, Satu sama lain itu, Yang namanya komunikasi. Begitu ceritanya. Wah, Seru banget ya. Ternyata, Apa ya, Ini juga membukakan mata kita, Mungkin ya, Mas Dhani, Bahwa ternyata ada, Sistem yang seperti itu, Di luar sana, Dan kita harapkan juga di Indonesia, Bisa, Mempunyai sistem yang seperti itu. Tadi bicara tentang, Community, Compassion, Sekarang kan Mas Dhani juga, Bidangnya gitu ya, Di dalam, Community Development, Head of, Community Development, And CSR Smartphone. Apa nih Mas, Yang mungkin bikin Mas Dhani itu, Masih survive, Ini udah tahun keberapa Mas, Di Smartphone? Saya di Smartphone, Tahun mulai dari 2018, Jadi tahun kelima. Tahun kelima, Sudah sampai ke tahun lima, Dan bahkan mungkin juga, Sambilan juga, Menjadi dosen gitu. Apa sih yang bikin Mas, Dan itu tertarik dengan, Community ya, Dan juga dunia CSR? Oke, Nah, Jadi dari saya, Dapat pengalaman di Kanada, Dhani, Jadi semua pengalaman, Baik pengalaman pekerjaan, Pengalaman di kuliah, Pengalaman bekerja, Itu seperti tatanan batu, Milestone gitu ya, Yang membentuk kita itu, Mau kemana. Jadi, Setelah saya pulang dari sana, Dari Kanada itu, Saya bilang, Wah, Saya harus cepatnya lulus nih. Sebelum pergi, Saya bilang, Ah, Lulusnya ntar aja deh. Begitu saya pulang, Saya merasa, Wah, Ini kayaknya dunia gue, Ini bakalan gue akan kayak gini. Sudah saya lulus, Waktu bekerja, Memang belum sesuai seperti apa yang saya mau ya, Dua tahun pertama, Tapi ketemu mentor yang pas, Yang coach yang pas, Begitu, Saya menemukan, Akhirnya saya push, Jadi kalau, Sudah ketemu jalan lapang di depan itu, Nginjak gasnya itu dalam, Nginjak dalamnya itu, Dalem gitu. Kemudian saya mengambil S2, Sambil bekerja, Waktu itu, Di tahun 2005 sampai 2007, Nah, Terus kemudian, Dalam waktu, Kurun waktu, Saya berkarir itu, Saya diminta, Waktu itu oleh CEO dari Smartfriend, Waktu itu saya masih di SmartTBK, Sinafas Agribisnis, Ini Smartfriend perlu ada program CSR nih, Coba, Bikinkan program CSR, Jadi tahun 2015, Waktu itu, Dari SmartTBK, Saya ke Smartfriend, Pertama kali, Membuat program CSR Smartfriend, Namanya Internet Masuk Desa, Pertama kali kita luncurkan di desa, Cilejet, Dan di daerah Parung Panjang, Di Kabupaten Bogor, Dan Alhamdulillah, Berjalan dengan baik, Dan setelah itu, Yaudah, Menjadi unit CSR aja, Kamu yang di unit tersebut, Di bawah Marketing Communication Smartfriend, Begitu awalnya, Kemudian setelah itu, Sempat saya 2016 istirahat dulu, Dua tahun, Saya mencoba membuat usaha sendiri, Kemudian 2018, Saya dipanggil kembali, Karena komunitas dan CSR ini, Belum selesai, Dan saya perlu untuk menyelesaikannya, Karena saya selain di CSR Smartfriend, Saya juga membina komunitas, Namanya Smartfriend Community, Komunitas ini lagi berkembang, Dan kemudian, Saya waktu itu menjadi pembinanya, Dan co-foundernya, Waktu itu, Sekitar masih ada 8 kota, Sekarang sudah menjadi 117 kota, Dan kita kembangkan, Begitu ya, Sampai dengan sekarang, Begitu, Oke, Berarti, Apa sih yang mungkin, Menurut Mas Dhani, Sangat-sangat potensial, Dari sebuah komunitas, Karena kan sekarang, Kayaknya, Semua perusahaan, Bahkan semua brand, Punya komunitas, Gitu Mas, Mungkin, Dikaitannya dengan, Teknologi, Dan juga zaman sekarang, Oke, Saya mau, Sedikit koreksi, Tadi Mbak Autry, Setiap brand, Punya komunitas, Tapi saya punya, Disclaimer nih, Kalau di Telco, Satu-satunya brand, Yang punya komunitas, Yang dibangun bottom up, Itu cuma Smart Friend, Begitu, Boleh dicek, Di tempat yang lain, Tidak ada, Kalaupun ada, Sifatnya, Lebih ke bottom up, Jadi komunitas Smart Friend, Itu awalnya, Tahun 2011, Dibentuk, Namanya komunitas pelanggan, PT Smart Telekom, Benar-benar dari bawah, Dibentuk oleh user, Tanpa ada, Campur tangan perusahaan, Terus kemudian, Berkembang, Begitu, Nah, Ketika 2015, Kita diminta, Handle CSR tadi, Komunitas ini juga, Kita kembangkan, Saat itu, Jadi komunitas itu, Mengapa penting, Karena pertama, Komunitas itu adalah, Mereka, Orang yang loyal, Kepada brand kita, Pengguna brand kita, Dan loyal, Betul, Siapa lagi, Yang perlu kita, Handle, Kita temenin, Kita kasih service yang baik, Kecuali customer kita, Yang benar-benar loyal sama kita, Kalau sudah mereka loyal, Mereka akan, Dengan, Senang hati, Mereka akan kasih masukan kepada kita, Komplain, Apresiasi, Segala macam, Mereka akan kasih masukan kepada kita, Gitu ya, Yang kedua, Mereka bisa menjadi, Net promoter kita, Menjadi promoter kita, Mereka, Kalau puas, Akan ngomong, Kan pernah ada di rumah makan padang, Kalau puas, Beritahu teman, Itu kira-kira begitu, Mereka kalau puas, Dengan program kita, Dengan apa service kita, Mereka akan kasih tahu, Oh, pakai ini aja yuk, Pakai ini, Pakai ini yuk, Gitu, Begitu, Itu jadi dua hal itulah, Yang menjadi kekuatan utama dari komunitas, Bahkan sampai, Mereka ini mau jadi bumper kita, Mbak, Misalnya kita dalam tanda petik ya, Sekarang kan persaingan ketat nih, Betul, Isu-isu, Ada komentar-komentar negatif, Biasa netizen, Eh netizen, Begitu ya, Yang julid-julid, Mereka mau jawabin itu, Secara sukarela, Mereka yang jawabin, Bukan kita yang jawabin, Gitu ceritanya, Oke, Dan itu harus, Dipupuk ya, Ataupun, Harus, Apa ya, Dikuatkan akarnya ya mas, Betul, Betul, Hubungannya juga akan sangat baik, Dan mereka bisa loyal, Betul, Betul, Tapi memang tidak mudah ya Mbak Audrey, Karena apa? Karena komunitas kita, Itu rata-rata mereka kan, Mereka bukan karyawan kita, Dan mereka juga punya karir, Di tempat yang lain, Macem-macem, Ada mahasiswa, Ada siswa, Guru, Karyawan, Segala macam gitu ya, Mereka kalau berkomunitas, Biasanya itu di weekend, Nah, Jadi kita, Saya, Kalau berkomunitas dengan smartphone community, Itu tuh weekend, Jadi kita ya mau gak mau ya harus, Meluangkan waktu kita, Saat weekend, Untuk kita bisa, Apa, Belajar bersama, Berkegiatan bersama komunitas kita, Itu, Memang ada plus minusnya begitu, Tapi karena, Tim saya dan tim saya, Ya kita kan, Memang ini bagian dari, Resiko pekerjaan, Di samping itu, Selain resiko pekerjaan, Lebih karena kita mencintai, Mencintai profesi ini, Ya kita lakukan, Begitu, Kira-kira begitu, Jadi pasti akan ada, Kegiatan-kegiatan seru gitu ya, Mungkin setiap weekend, Atau mungkin setiap waktu, Yang ditentukan gitu ya, Mas Dhani ya, Betul, 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 Dan gimana tuh, Kan pasti waktu juga, Cukup tersita di weekend, Karena ngajar juga, Kadang-kadang, Ya, 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 Terus juga mungkin, Quality time bersama keluarga, Dan sebagainya, Gimana Mas Dhani, Untuk membagi waktu itu, Supaya pas sesuai dengan porsi, Betul, betul, Ini masalah time management, Memang luar biasa ya mbak ya, Jadi, Bagi saya keluarga tetap nomor satu, Saya satu istri dan dua anak, Dua anak saya, Satu baru masuk SMP, Satu lagi baru masuk SD, Bagi saya tapi, Quality lebih penting daripada quantity, Satu hal quality time saya, Dengan anak saya itu adalah, Malam, Menemani mereka belajar, Mau belajar, Mau nonton bareng, Mau main game bareng, Atau ngapain begitu, Yang penting bareng mereka, Sebelum mereka tidur, Dan pagi, Saat saya mengantar, Mereka sekolah, Jadi, Saya selalu insis, Gimana caranya pagi, Saya harus antar mereka sekolah, Nah, Selama nyetir itu ya, Itu saya ngobrol, Sama anak-anak saya gitu, Ya, Paling cuma setengah jam gitu ya, Tapi itu quality banget gitu, Ya, Anak saya itu cerita, Gimana kemarin gini, Oh, Siapa teman baikmu sekarang, Namanya, Dan sebagainya mereka cerita, Begitu sih, Oke, Jadi, Tetap diusahakan ya mas ya, Diusahakan, Dan weekend juga tentunya ya, Saya mengusahakan, Hari minggu pagi, Setengah hari itu, Selalu menemani mereka, Les, Berenang, Gitu, Begitu, Itu, Jadi, Emang pastinya, Tidak melupakan peran, Sebagai, Ayah ya, Harus begitu, Karena kan kita tahu, Tumbuh kembang anak juga, Peran ayah itu cukup besar, Betul, Betul sekali mbak, Dan, Yang menarik lagi gitu, Ya mas Dhani, Mungkin mas Dhani juga sudah menyadari, Bahwa mungkin, Peran orang tua kan, Banyak, Apa ya, Turun ke anak, Kayak dulu mungkin, Ayah mengajar, Akhirnya turun juga ke anak, Betul, Betul, Mas Dhani sekarang, Menurunkan itu gak ke anak-anak, Atau mungkin secara gak langsung aja deh, Sudah terlihat gitu, Saya mencoba menurunkan itu, Tetapi tidak, Tidak mau nge-push ya, Tidak mau nge-push ke anak, Dulu orang tua saya pun, Tidak pernah nge-push saya, Saya belajar komunikasi, Dari ayah saya, Yang seorang guru juga, Dan pendakwah begitu, Bukan karena beliau, Ini gini lah caranya, Kalau pidato, Begini enggak, Beliau ngajak saya, Gitu ya, Pada saat dia, Ngajar dan segala macam, Saya lihat, Oh begitu ya caranya, Itu secara tidak sengaja, Terinternalisasi, Jadi kunci, Kalau kita mau mengajar, Ini buat, Ini tips sedikit parenting ya, Itu adalah, Kasih contoh, Kasih contoh ya, Bahwa anak kita, Kasih contoh ya, Bagaimana kita, Menjalankan profesi kita, Melakukan sesuatu, Mereka akan lebih melihat, Daripada mereka kita suruh, Betul, Mengapa? Karena itu sudah ada di ilmu komunikasi, Bahwa, Body language, Non verbal language, Itu akan menancap lebih kuat, Daripada, Kata-kata yang diucapkan, Jadi alih-alih bilang, Eh kamu, Jangan begitu nak, Ayo belajar, Kita tunjukin bahwa, Kitanya bawa buku, Kitanya membaca, Belajar, Baru kita nyuruh, Yuk belajar bareng, Yuk sama papa, Gitu, Daripada kita, Yuk belajar dong, Padahal kita lagi, Main day, Atau apa, Begitu ya, Karena orang tua kan, Harus memberi contoh ya, Anak itu pasti mengikuti lah, Karena buah tak jatuh, Jauh dari pohon, Betul, Betul banget, Kalau nilai-nilai yang mungkin ditanamkan ke anak-anak, Karena kan jaman sekarang, Kita tahu tantangannya gimana ya mas, Mungkin dengan gadget, Dan mungkin teknologi, Atau mungkin dunia networking, Komunikasi itu sendiri pun, Mungkin sekarang anak-anak bisa loh, Diam-diaman, Di samping gitu ya, Betul, Sibuk dengan handphonenya, Nilai-nilai apa yang mas Danyi ajar? Nilai yang pertama, Yang saya ajarkan ke mereka itu, Adalah compassion, Jadi saya punya tiga kom itu tadi, Kalau communication, Community, Mereka akan bisa belajar along the way, Begitu ya, Sesuai minat mereka, Tapi kalau compassion itu, Yang harus ditanamkan, Compassion itu apa? Yaitu peduli pada diri sendiri, Peduli kepada keluarga, Peduli kepada orang lain, Nah itu yang memang harus ditanamkan, Apalagi lawan kita itu, Kalau anak-anak tentunya, Dengan teknologi, Segala macam gitu ya, Kecenderungan mereka akan lebih egois, Lebih ke self-center, Tapi kalau kita tanamkan, Sifat compassion, Mereka akan, Yuk ternyata di sana ada orang yang perlu kita bantu loh, Eh ternyata, Kalau mamah lagi nyapu, Ya ikutan ambil sapu ya, Atau ambil apa, Tempat sampahnya ya, Dibantuin ya, Begitu, Nah compassion itu yang perlu kita tanamkan, Sejak dini, Dengan tantangan segala macam yang kita hadapi, Ya sekarang itu jadi basic ya, Basic manner gitu, Kalau kata orang-orang yang jaman sekarang, Atau mungkin, Yang terakhir Mas Dhani, Karena kalau mungkin, Semalisanus merangkum gitu ya, Mas Dhani, Sudah punya pengalaman, Di beda industri, Terus juga, Melajar juga, Bahkan sekarang, Sudah, Apa ya, Memegang, Committee Development and CSR, Dari smart fans sendiri, Apalagi Mas yang mau dikejar, 5 sampai 10 tahun ke depan, Mungkin ada, Harapan atau mungkin, Kayaknya saya, Pengen achieve, A, B, C, Untuk ke depan, Oke, Oke, Jadi kira-kira, Dalam 5-10 tahun yang akan datang, Itu bibitnya sudah kita tanam, Hari ini, Atau dalam beberapa bulan terakhir ini, Kita itu mengembangkan, Satu apa ya, Komunitas yang lebih, Lebih, Apa, Inklusif, Namanya teman pintar Indonesia, Oke, Jadi teman pintar Indonesia, Itu adalah sebuah komunitas, Dimana kita, Bisa saling belajar, Bisa saling sharing, Bisa saling mengisi, Satu sama lain, Bagaimana kita meningkatkan, Kapasitas kita sampai 100%, Tujuannya adalah, Bagaimana kita, Push ourself, Sampai potensi kita tercapai 100%, Jadi how to reach, How to, How to, Search and reach, Your best potential, Kira-kira begitu, Jadi menemukan dan meraih 100%, Kemampuan dari kita, Dan kalau sudah kita dapat nih, Passion kita, Kemampuan kita, Kita gunakan 100% untuk membangun negara kita, 100% untuk Indonesia, Kira-kira begitu, Ini aku yakin, Besar pengaruh Pak Henki ini, Ke Mas Dhani, Sehingga punya cita-cita yang lebih luas lagi, Gitu ya, Dan yang pasti juga, Semoga inspirasi yang disampaikan oleh, Mas Dhani ini juga bisa menular, Dan menciptakan, Apa ya, Masyarakat Indonesia yang, Mungkin punya mimpi kecil, Sekecil, Apa ya, Biji sawi lah, Kata orang-orang, Itu juga pasti akan luar biasa, Kalau banyak orang yang melakukan ya, Mas Dhani ya, Dan yang pasti kita doakan, Yang terbaik untuk Mas Dhani, Amin, Sama-sama, Mbak Utri dan kawan-kawan di Smart FM semua, Smart listener semua ya, Dan pastinya, Ini dia, Akhir perbincangan kita, Smart listener, Mungkin yang ingin belajar tentang komunikasi, Atau mungkin community, Boleh, Boleh, Mas Dhani, Mungkin di Instagram, Boleh, Boleh, Instagram saya, At Dhani Akhyar, Instagram saya, At Dhani Akhyar, TikTok juga sama, Oke, Pasti akan ada insight-insight yang menarik, Yang bisa Anda dapatkan, Kalau begitu, Smart listener, Yang pasti kami berdua pamit, Dari podcast Bincang Bersama, Kita ketemu di next episode, Dengan inspirasi menarik lainnya, Saya Audrey Juana, Sampai jumpa, Dan sukses untuk Anda, Bincang Bersama, Bincang Bersama, Bincang Bersama, Terima kasih.